Kita ke informasi selanjutnya, Mirsa Kakor Lantas Polri memastikan anggotanya akan bersiaga selama 24 jam untuk menyekat dan memutar balik para pemudik. Antisipasi pemudik yang mencuri waktu pada malam hari saat pelarangan mudik tanggal 6 hingga 17 Mei 2021 mendatang. Jalur Selatan, Cilenyi hingga Nagrek Kabupaten Bandung, Jawa Barat setiap tahunnya selalu ramai oleh pemudik yang hendak melintas dari wilayah Jakarta menuju arah Garut, Tasik Malaya hingga Jawa Tengah. Jalur ini merupakan favorit para pemudik untuk menghindari penyekatan. Jelang larangan mudik, Kepala Korps lalu lintas Kakor Lantas Polri memantau pos penyekatan larangan mudik di jalur selatan Jawa Barat. Kakor Lantas Polri, Irjen Istiono memastikan kesiapan aparat untuk melakukan penyekatan saat larangan mudik pada tanggal 6 hingga 17 Mei mendatang. Kakor Lantas juga memastikan jajarannya akan berjaga selama 24 jam dengan 3 shift selama larangan mudik berlaku. Pemberlakuan 3 shift untuk mencegah pengawasan aparat lengah dari para pemudik, sebab diyakini pemudik akan melakukan berbagai upaya untuk lolos dari penyekatan. Ini kita setiap-setiap pos kita all out 24 jam ya, kita bagi 8 jam, 8 jam tugas, jadi kita semua siap 24 jam betul untuk menjaga pos ini. Ada 3 shift mungkin ya? Ya 3 shift kita lantuk. Ya langsung putar balikan kalau ada yang... Ya, sanksi operasi ini adalah operasi manusiaan, jadi tindakan kita tetap persuasi, belum manis. Tidak hanya di jalur utama, polisi juga akan bersiaga di sejumlah titik jalan tikus yang kerap dijadikan jalan alternatif bagi pemudik saat libur lebaran. Tim Liputan, melaporkan.